Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Ria Ria Tutorial sekarang ini saya akan memberikan cara membuat alat tes mesin lampu ya baik itu mesin LHE ataupun LED jadi langsung saja saya berikan caranya agar kita bisa membuatnya sendiri di rumah pertama kita sediakan kaca lampu ya ini kaca lampunya sudah dites sudah hidup ya jadi filaminnya ini tidak putus selanjutnya yang kedua adalah kita cari starter ya starter bekas tapi yang masih berfungsi dengan baik setelah itu kita pasang ya ujung dari satu kaca lampu seperti ini kawan kita lilitkan ya selanjutnya ujung dari satunya lagi seperti ini bisa dililitkan juga setelah ini kita lilitkan seperti ini jadinya ya kawan ada pun ujung satunya kaca lampu dan ujung satunya lagi ini kan tinggal dua jadi kita pakai kabel ya seperti ini kalau bisa dikasih pengaman kabelnya agar tidak konslet ya ini kawan nah jadinya seperti ini satunya juga kita pakai kabel ya agar kita nanti mudah untuk pengetesan lampu ini sudah jadi ya sekarang setelah kabelnya kita pasang kita masukkan ke casingnya ya jadi starternya ada di sini ya kawan kita masukkan ke casingnya ini sudah masuk ya tinggal kita satunya di teku satunya ke drat lampunya ya ke ini tinggal kita pasang seperti ini 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 sudah selesai ya untuk kaca lampunya selanjutnya ini ya kawan paddingnya ya paddingnya ini gunakan penjepit ya seperti ini saya sudah sambungkan ya ini penjepitnya sudah saya sambung dan kabelnya ujung dua kabelnya ini ke fatting ya kawan kesini nah ini setelah nanti kita pasang ini sudah jadi berarti ya ini saya pasang ya kawan nah ini ya ini sudah saya pasang ya dua kabelnya ini ya selanjutnya selanjutnya setelah ini kita pasang kaca lampunya yang sudah jadi tadi kita pasang ke sini ya kawan nah ini nanti jadinya seperti ini ada pun dua ini nanti diteskan ke mesin lampu ya nah ini selanjutnya setelah ini kita pinggirkan dulu dan kita buat alat tes mesin dari AC ya dari listriknya yang pertama kita sediakan dulu kabelnya ya dua buah ya ini kawan agar kita mudah untuk mengetesnya satunya ini dan yang satunya ini ya ada pun cara membuatnya yang pertama satu kabel kita masukkan ke fatting ya ini kawan nah kita pasang ke fatting oke setelah ujung kabel ini ya satu sudah dipasang kemudian kita ambil ini ya kabel untuk colokan ya nah ini ini kan ada dua ujung kabelnya nah jadi ujungnya ini satu ya kawan ujung dari kabel colokan itu masuk ke fatting ke sini kita pasang ya nah ada pun ujung yang satunya ini kawan kita ambil kabel yang sudah ada pengetesannya ya ini ini nanti yang dibuat ngetes nah ini kita sambung begini kawan setelah itu kita kasih isolasi ya biar tidak kesetruh kita ya kita pasang isolasinya agar aman ya ini sudah jadi ya kawan jadi ini untuk pengetesannya dua ini ya ini colokan yang ke listrik ya kawan nah ini kabel ini colokan colokan ke listrik ininya selanjutnya cara pemakaiannya kita coba dahulu ya oke jangan lupa fatting ini diisi dengan bohlam lampu ya yang ukurannya 100 watt ya atau 200 watt ya kawan agar ini sebagai anti konslet kalau ada mesin lampu yang konsletnya jadi kilometer rumah itu tidak tidak rusak ya tidak jeklek jadi larinya ke sini mari kita tes dahulu ya ini colokannya kita colokan ke colokan listrik ya kawan ini ini hati-hati dua ujungnya karena ini mengandung strum ya kita coba ini kalau disentuhkan kawan nah ini akan nyala jadi ini cara membuat anti konslet atau pengetesan mesin lampu selanjutnya kita coba cara mengetes mesin lampu ya LHE ataupun LED ya kawan oke ini saya siapkan ya mesin lampu yang baru ya ini untuk cara penggunaannya kalau mesin ini berfungsi maka yang nyala ini ya kawan nah lampu ini jadi cara penggunaannya penjepit ini kita jepitkan ke jalur dari trafo ya dan yang satunya dari kondensator ya ada pun starter yang depan ini gak usah dipakai karena sudah ada di dalam kaca lampu ya hati-hati ya kawan nah ini gak kelihatan jadi ini caranya seperti ini tes dahulu nah ini nyala lampu bohlamnya kalau mesin ini berfungsi maka kaca lampu akan hidup ini ya teman ya ini sudah nyala berarti mesin ini berfungsi ya bisa kita pakai kembali selanjutnya yang kedua cara tes lampu LED ya ini yang langsung dari AC ya seperti ini kita tes ya kawan saya tes yang satu aja yang ini kalau ini ya kita coba ya ini cara mengetesnya seperti ini kawan ya nyala padahal ini tadi putus kabelnya satu ya tapi gak apa-apa kita coba hati-hati ya ini kawan iya oke teman-teman itu adalah cara kita untuk membuat alat tes mesin lampu LHE ataupun mesin lampu LED ya oke semoga video ini bermanfaat terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like atau subscribe terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.